Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam Sudara Kubah Masjid Jakarta Islamic Center di Koja Jakarta Utara roboh saat kebakaran terjadi. Diduga penyebab kebakaran akibat percikan api alat las karena masjid dalam perbaikan. Peristiwa kebakaran masjid Jakarta Islamic Center terjadi pada Rabu Sore. Kebakaran menyebabkan kubah masjid berdiameter 7.000 meter persegi ini roboh. Masjid terbakar saat sedang direnovasi di bagian atap. Pengerjaan perbaikan atap masjid telah berlangsung sebulan terakhir. Saat kebakaran, para pekerja sedang memasang lapisan penempel material di bagian atap. Jadi, renovasi atap lagi membakar membran asfal gulung ya? Wateruping. Terus mungkin ada percikan di situ ya? Kemungkinan ada percikan, terus kena ke bagian apa kira-kira mas? Membran sama multi-plank ya? Membran sama multi-plank. Multi-plank, itu kan udah-udah pada Rabu semua. Kapolres Jakarta Utara Kombes Wibo menyatakan diduga kebakaran dipicu percikan api dari alat las. Sementara itu, 6 orang saksi telah diperiksa terkait kebakaran masjid Jakarta Islamic Center. Diduga kebakaran dipicu adanya percikan api dari alat las ya? Menyambar plafon atau glass bowl, dan ini kan bahan yang mudah terbakar. Sehingga api besar ditambah, memang saat itu mari kita bisa lihat tangan juga cukup, cukup besar, cukup tinggi. Kepala Pengelola Masjid Jakarta Islamic Center menyatakan saat ini ruang masjid utama ditutup sementara. Adapun kegiatan ibadah dipindahkan ke ruang lainnya. Untuk kegiatan dialihkan ya. Untuk ruang masjid utama tentu kita tutup, tidak ada akses. Dan untuk kegiatan ibadah kita akan pindahkan ke konvensyen yang ada kubah di sana. Itu ada ruangan besar, cukup untuk sekitar 2.000 orang untuk sholat dan melakukan kegiatan. Jakarta Islamic Center diresmikan tahun 2003 dan dikenal dengan sebutan Masjid Jamik Jakarta. Bangunan ini merupakan kompleks lembaga pengkajian dan pengembangan Islam yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta di lokasi bekas prostitusi yang dulu dikenal dengan nama Kramat Tunggak. Kini Jakarta Islamic Center menjadi salah satu simbol dan pusat peradaban Islam terbesar di kawasan Asia Tenggara.